Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan penting saat mereka menghadapi tantangan dari Kamboja, ini merupakan pertandingan perdana bagi skuad Asuhan Sinta Eyong, tetapi bagi skuad Keisuke Honda ini merupakan laga kedua. Kamboja sukses mendapatkan kemenangan pada saat pertandingan pertama, ketika itu mereka mempermalukan Filipina dengan skor tipis 3-2. Menghadapi tantangan dari Timnas Indonesia, Kamboja juga mewaspadai kekuatan Timnas Indonesia yang diklaim oleh Keisuke Honda, bisa membuat timnya kesulitan. Sebagaimana kita ketahui, pada edisi piala AFF sebelumnya Timnas Indonesia sukses memasuki babak final, akan tetapi sayangnya mereka harus dikandaskan oleh Thailand dalam dua lag, lebih mirisnya lagi pada lag pertama skuad Timnas Indonesia dipermalukan dengan 4 gol tanpa balas. Sudah berkaca pada kekalahan tersebut, kini Sinta Eyong mengubah tatanan dalam timnya. Sekarang Timnas Indonesia didominasi oleh para pemain yang membuat Indonesia sukses lolos ke piala Asia, dengan tambahan beberapa nama baru. Seperti adanya Jordi Amat, Spasol, Ramadan Sananta dan Hansam Niyama. Diharapkan mampu memberi perbedaan pada warna permainan Timnas Indonesia kedepannya. Mengingat event piala AFF 2022 adalah kompetisi yang dipatok gelar juara sebagai harga mati. Jelang pertandingan melawan Kamboja, kubu Kamboja harus terkena prank, rupanya salah satu pemain Timnas Indonesia yakni Elkan Bagot dipastikan tidak akan tampil pada piala AFF 2022, tetapi Elkan Bagot dipastikan tetap akan tampil pada perhelatan piala Asia 2023. Hal tersebut dikarenakan Elkan Bagot tengah fokus bersama timnya yakni Gillingham, selain itu Gillingham juga tengah disibukan dengan banyak kompetisi yang mereka jalani jelang akhir tahun ini. Adapun perhelatan piala AFF juga tidak masuk dalam kalender FIFA, itu artinya setiap tim berhak untuk tidak mengizinkan pemainnya pergi membela Timnas Indonesia. Selain itu, saat ini Elkan Bagot juga tengah berusaha untuk memenangkan terus tempat di tim utama Gillingham, sebab pada musim depan Elkan Bagot akan kembali ke Ipswich Town, tentu saja dia ingin memiliki catatan bagus sekembalinya ke sana.